Sungguh keterlaluan, hanya gara-gara ditanya soal negur tamu, orang yang merasa kebal hukum ini menganiaya orang yang menegurnya. Sehingga korban tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kamis tanggal 21 Mei 2020, tepatnya pukul 10 pagi. Saudara Eko menganiaya Ibu Tukinem di depan rumah korban yaitu Ibu Tukinem, warga desa Sumber Ngepoh, Barek RT 03, RW 06, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kejadian tersebut diduga karena saudara Eko ditegur oleh Ibu Tukinem karena saudara Eko mengancam tamu dari Ibu Tukinem. Dengan teguran tersebut, saudara Eko tidak terima, lalu melempar sendal ke wajah Butukinem. Spontan Butukinem kaget, lalu Eko tambah membabi buta, memukuli Butukinem sampai jatuh dan tidak sadarkan diri. Lalu Ibu Tukinem dibawa ke rumah sakit umum Lawang. Setelah kejadian itu, anak Butukinem saudari Ani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lawang dengan berdasarkan laporan polisi nomor LP, garis miring 109, garis miring 5, garis miring 2020, garis miring Jatim, garis miring Res Malang, garis miring Sek Lawang diterima oleh Polsek yaitu Pak Rudy dan Pak Hidayat Andi. Tapi sampai sekarang, belum ada tindakan dari anggota Polsek Lawang. Menurut anak Ibu Tukinem, dia kemarin didatangi saudara Eko dan Pak Kamitua, lalu menyedarkan perjanjian yang isinya tidak diketahui. Tapi anak Butukinem saudari Ani menolaknya. Menurut Ani, anak korban menyayangkan tindakan kepolisian Polsek Lawang yang lamban dalam menangani perkara ibunya. Apalagi saudara Eko menantang dan mengancam tidak takut dengan diproses secara hukum. Demi tegaknya keadilan, yang pasti untuk masyarakat kecil butuh pelayanan prima dari pihak kepolisian. Dengan kejadian ini, media ini berharap agar kasus pidana ini segera diselesaikan secara hukum. Bama itu ada tamu di sini, Pak. Tamu anak saya, teman. Terus dia itu pulang puter di rumahnya, bukan di situ. Terus ada Eko itu ambil kemangi. Terus anak itu puter balik, mau pulang. Terus ditanyai gini, lho. Pula-pula pulang, kok gak turut dikono, wai. Bilangin gitu. Kan seharus, kan, Pak. Kadangnya gitu. Anak korang negara kok gitu sih. Apa tetangga kamu itu, kok aku ditulang gitu. Redaksi Firman Syah, Priya Sakti JKTV, melaporkan. Sub indo by broth3rmax